Intro Kembali lagi di berempat news tempat dimana anda bisa menemukan informasi terkini seputar bisnis dan perkembangannya Kali ini kami akan menyuguhkan informasi mengenai sosok salah satu orang terkaya di dunia Robert Budi Hartono Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Anak Pendiri Jarum Kesuksesan Budi Hartono ini berawal ketika sang ayah membeli perusahaan rokok kretek kecil Bernama Jarum Gramopon pada tahun 1951 Waktu itu jumlah pegawainya masih 10 orang Owe Wiguan pendiri pabrik Jarum Lalu mengubah namanya menjadi Jarum dan mulai memasarkan rokok kretek Bersama Sang Kakak Bangun Bisnis Jarum Sayangnya pada tahun 1963 terjadi kebakaran hebat di pabrik Jarum dan hampir memusnahkan seluruh usahanya Tidak hanya itu perusahaan Jarum juga mengalami kondisi yang tak stabil Akibat sang ayah Owe Wiguan meninggal dunia di tahun yang sama Perusahaan Jarum kemudian diwariskan kepada kedua putranya tersebut Bersama Sang Kakak, Robert Budi Hartono mulai membangun perusahaan Jarum menjadi perusahaan raksasa Di tahun 1972, Jarum terus maju dan mulai mengekspor produk rokoknya ke luar negeri Berbagai Bisnis Hartono Bersaudara Semua ini bermula saat tahun 2017 Kakak beradik ini menjadi pemegang saham utama 51% saham PT Bank Sentral Asia TBK atau BCA Di bisnis properti, grup Jarum memegang banyak proyek Salah satu yang paling besar adalah mega proyek Grand Indonesia tahun 2004 hingga 2008 Tak kalah mentereng, tahun 2008 menjadi sejarah bagi kakak beradik ini Karena memiliki perkebunan sawit seluas 65.000 hektare Lokasinya berada di Provinsi Kalimantan Barat Jadi orang terkaya di Indonesia Majalah Forbes mencatatkan keluarga Hartono menempati orang terkaya di Indonesia Selama 13 tahun berturut-turut sejak tahun 2008 Sebagian besar kekayaan diperoleh dari kepemilikan atas saham BCA Serta perusahaan rokok Jarum Dilansir dari laman detik, kekayaan mereka naik 3,8 miliar USD Atau 54,34 triliun rupiah Dengan asumsi kurs dolar sebesar 14.300 rupiah Karena kenaikan saham BCA Ini menjadi kenaikan tertinggi diantara orang-orang kaya dalam daftar Tak heran bila namanya bertengger sebagai orang terkaya di Indonesia Dan keempat di Asia Kita sudah menyimak kisah sukses dalam berbisnis oleh Robert Budi Hartono Semoga bisa menjadi inspirasi Anda untuk sukses dalam berbisnis Nantikan kisah sukses lainnya dari berempat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya